Selamat petang saudara, BRI menandatangani nota kesepahaman dengan Perumda Makassar Raya, Sulawesi Selatan. Ini adalah inovasi BRI untuk membantu UMKM dan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan memudahkan pembayaran. Langsung kita tebui jurnalis Gompas TV Linda Mirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, bagaimana langkaian Pesta Rakyat Simpodes di Makassar hari ini? Baik Tifal dan juga saudara, untuk rangkaian acara Pesta Rakyat Simpodes 2022 tentunya berlangsung dengan meriah. Walaupun dapat Anda saksikan di belakang saya memang agak sedikit grimis, ada hujan ringan, tapi tentunya tidak menyerutkan semangat dari baik itu para pengunjung, ataupun dari para pelaku usaha UMKM yang juga turut hadir memeriahkan Pesta Rakyat Simpodes 2022. Dan juga tentunya untuk rangkaian acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MOU antara Bank BRI bersama dengan Perumda Pasar Makassar Raya untuk meningkatkan jumlah pengguna kris yang ada di Kota Makassar. BRI mencatatkan ada sebanyak 5.400 kris yang sudah diaktifkan oleh para pedagang yang terdapat di 6 pasar yang ada di Kota Makassar. Berikut kita sama-sama saksikan pernyataan dari Rahman Arief selaku CEO Regional BRI Kanwil Makassar. Kegiatan kita ini kami persembahkan untuk UMKM yang ada di Kota Makassar. Dengan harapan UMKM berani tampil dengan pede memimpin perubahan di dalam berinovasi dan berkontribusi positif pada perekonomian yang ada di Kota Makassar ini. Bahwa kegiatannya ada literasi keuangan untuk bagaimana memajukan UMKM itu. UMKM yang di pasar kami mengajari mereka, mendampingi mereka dan sama-sama mereka untuk melakukan digitalisasi berupa pemasangan kris. Sudah kemarin sekitar 5.000 kris yang sudah kita pasang. Baik Tifal dan juga Saudara, untuk lebih lengkapnya Pesta Rakyat Simpedes 2022 yang berlangsung di lapangan Hasanuddin, Kota Makassar ini berlangsung dari tanggal 21 hingga tanggal 23 Oktober 2022. Tentunya ada banyak sekali dimeriakan oleh sebanyak 110 tenan, baik itu yang berada di bidang fashion, di bidang kuliner, dan juga tentunya di bidang kerajaan tangan, dan juga masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Untuk tujuan dari Pesta Rakyat Simpedes 2022 ini tentunya adalah untuk memajukan usaha UMKM yang ada di Indonesia terkhusus di Kota Makassar, yaitu cocok dengan tema yang diangkat yaitu PD memimpin perubahan. Jadi memang dengan tema yang diangkat ini diharapkan bahwa para UMKM bisa PD mengelola keuangan, PD memperluas lagi usaha-usaha UMKM mereka, dan juga tentunya PD untuk mengembangkan usaha UMKM mereka. Untuk Pesta Rakyat Simpedes 2022 ini, Tifal dan juga Saudara memiliki banyak sekali kegiatan, diantaranya ada panggung masak, ada panggung ilmu, dan juga masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di Pesta Rakyat Simpedes 2022. Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih.